Saya adalah Kristen Advent, teman-teman. Saya tidak merayakan hari Natal. Tapi bukan berarti saya menolak hari Natal. Saya akan membahas ini karena ini adalah pertanyaan yang sering juga dilontarkan kepada saya setelah menanyakan kenapa saya bergereja pada hari Sabtu. Kenapa tidak hari Minggu? Di pembahasan saya untuk hari ini, kenapa saya tidak merayakan hari Natal? Karena di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah diceritakan tanggal berapa ia lahir atau bulan apa dia lahir. Secara Alkitabiah, tidak ada hari perayaan tentang Yesus Kristus. 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus, bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember, ketika gembala-gembala ada di Padang, dan pada musim dingin seperti itu, tidak memungkinkan gembala ada di Padang. Nah, kalau begitu, Yesus lahirkan bahwa tidak ada orang yang tahu. Ada sejumlah orang dengan memperhitungkan kelahiran Yohanes Pembaptis berdasarkan cakwal bertugasnya Sakaria, ayat dari Yohanes Pembaptis ini, memperkirakan bahwa Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain, mengetahui bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Geraja-geraja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu, saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa? ditetapkan 25 Desember, ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kahir. Perayaan kahir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dewa Mitra itu adalah Dewa yang disembah oleh hantur dunia kuno. Pada waktu itu, terutama di Roma, mereka menyembah Dewa Matahari, dan Dewa Matahari ini, tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu, maka orang-orang kahir, pada tanggal 25 Desember, mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari satu minggu sebelum 25 Desember, klimas yang ada pada 25 Desember, karena itu disebut sebagai Festival Saturnali. Dengar ya, saya harap Anda dengar, dan saya harap juga, yang selama ini meragukan 25 Desember, dengar. Ada yang bilang, 25 Desember tidak dalam Alkitab, itu adalah hari lahirnya, apa itu katanya, Dewa Matahari. 25 Desember, mau hari lahirnya Dewa Kucing, mau Dewa Mata Bundar, mau lahirnya Dewa Kodok Sungai, saya nggak mau tahu. Iya ya, saya nggak mau tahu. Tapi kita tidak merayakan, karena itu hari lahirnya Dewa Matahari. Kita juga nggak merayakan, karena hari raya, atau hari lahirnya Dewa Kodok Bundar, atau Dewa apapun, saya nggak mau tahu. Tetapi, kenapa kita merayakan 25 Desember? Karena Alkitab ngomong begitu. Nah, tetapi yang saya menjadi aneh, adalah ketika Anda menyerang, dan berkata, bahwa 25 Desember nggak dalam Alkitab, izinkan saya menjelaskan, ya mungkin pendeta di gereja Anda, tidak menjelaskan adikku yang kukasihi. Jadi, ya karena Anda hanya jemaat, ya kan, adik lambuan ini hanya jemaat, ya saya tidak bisa menyalahkannya, karena ada hamba-hamba Tuhan juga, yang bodohnya sama. Ya nggak ngerti, karena nggak ngerti Alkitabnya, nggak ngerti sejarah gerejanya, nggak ngerti sejarah tanah perjanjiannya. Kalau saya sih, masih bisa menerima, kalau ada pendeta yang bisa menghitung, berarti Maria hamil itu 15 Maret, oke. Dengan menghitung dari, ya karya bakar ukupan, kemudian dia dari kelompok, apa, kelompok abia ya. Itu masih bisa ya, masih bisa ya. Terus, Maria mulai hamil 15 Maret, oke. Tapi yang kita tidak bisa terima, ketika para pendeta blunder, ya. Maria kan dikandung roh kudus, atau Pak Pendeta, tidak mungkin disamakan dengan kehamilan manusia. Lalu supaya pas tanggal 25, Anda blunder. Maria hamil 9 bulan, 10 hari itu kan blunder, Pak. Ya. Anda dosa, kalau mengklaim seperti itu. Alkitab tidak menulis, ya. Jadi yang benar bagaimana? Oke. Yesus lahir bulan Desember, oke. Tapi tidak bisa kita menentukan, tepat tanggal 25. Tidak boleh. Kalau ada pendeta yang melakukan ini, Anda berdosa. Maksud hati mau merayakan Natal, tapi malah berdosa, karena Anda ngarang, dan Anda ajarkan kepada jemaat dosa.